Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemerhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitassahabatsehat.com Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Apakah kesehatan bumbu dapur segar berbeda dengan yang dikeringkan? Ya bedanya nggak terlalu banyak sih Bu. Mau segar boleh, dikeringkan juga boleh. Silakan. Tapi kalau bicara seru memilih, saya milih yang segar. Kalau bicara seru memilih, saya milih yang segar. Tapi sama lah. Mudah-mudahan sama. Tidak masalah. Baik. Dari Pak Widi. Assalamualaikum. Dokter, kalau diabetes pakai herbal itu patokan sembuhnya bagaimana? Apakah hanya kadar gulanya sudah normal atau ada yang lain? Ada. Salah satunya HbA1 sih. HbA1-nya membaik. Tapi ingat, orang yang sakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Itu saya sepakat. Tapi seumur hidupnya pakai pola hidup. Jadi ada beberapa tanaman obat yang harus terus-terusan. Salah satunya rebusan daun salam. Jadi setiap hari itu harus bikin teh daun salam. Itu yang seumur hidup saja. Jadi menggantikan obat kimia sintetik dengan seumur hidupnya dengan tadi daun salam. Daun salam mudah, murah, terus gampang. Dibikin keringin saja, tinggal dipakai seduh dengan air panas. Itu jauh lebih mudah. Jadi patokannya HbA1c, yang paling mudah, selain kadar gula. Tapi yang paling harus dikonsentrasikan adalah harus seumur hidup juga, tapi seumur hidupnya pakai daun salam. Baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!